Yang diganti PLN Rayon Kuala Tungkal minta masyarakat untuk lakukan peremajaan kabel instalasi listrik. Alikom menyusul maraknya kasus kebakaran di wilayah Kuala Tungkal dan sekitarnya yang disebabkan korsleting arus listrik. Menyusul sering terjadinya kebakaran yang disebabkan akibat korsleting arus listrik di wilayah Kuala Tungkal dan sekitarnya. Pihak PLN Rayon Kuala Tungkal menghimbau wago untuk melakukan pengecekan dan peremajaan kabel instalasi listrik rumah. Meski sifatnya hanya himbau, Alikom menurut pihak PLN perlu dilakukan sebab instalasi memang perlu perhatian terutama yang telah lama dimakan umur. Sebab rato-rato kabel instalasi rumah masyarakat telah mencapai puluhan tahun. Bahkan dari awal dibangunnya rumah kabel instalasi listrik tak kunjung dilakukan peremajaan. Manager PLN Rayon Kuala Tungkal rezeki tungguan mengatakan, harus ada kesadaran dari masyarakat itu dewek untuk melakukan peremajaan instalasi kabel rumah mereka sebab pihak PLN sifatnya hanya memberi himbauan. Agar masyarakat dapat melakukan pergantian instalasi kabel atau masyarakat juga dapat datang ke kantor PLN dan nanti pihak PLN akan mengarahkan ke pihak asosiasi instalatir teknis. Sebab wewenang PLN hanya sebatas KWH dan amper listrik saja. Untuk kejadian kebakaran di kuala Tungkal khususnya, kami himbau untuk masyarakat pengguna listrik atau pelanggan PLN untuk melakukan pemeriksaan instalasi secara rutin untuk mengetahui apakah instalasi di rumah kita masih layak atau tidak. Kedua, tidak melakukan penambahan instalasi yang tidak standar atau tidak sesuai dengan aturannya S&I. Tidak menggunakan material-material yang tidak standar. Yang ketiga, melaporkan jika terjadi atau akan melakukan penambahan instalasi. Dengan demikian dipastikan apabila masyarakat paham, maka dipastikan kebakaran akibat korsleting arus listrik dapat dicegah sedini mungkin. Sebab pihak PLN hanya memberi himbauan saja dan tinggal masyarakat yang dapat memahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.